Intro Pemirsa narkoba jenis baru tembakau gorilla sudah masuk dan menyebar luas di wilayah Maluku Utara Hal itu diungkapkan Direkturat Narkoba Polda Maluku Utara atas penangkapan dua pelaku pemakai dan pengendar di kota Ternate Narkoba jenis tembakau gorilla atau tembakau sintetis merupakan narkoba jenis baru yang sudah masuk dan menyebar di Maluku Utara Direkturat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara berhasil mengungkap peredarannya di kota Ternate Dua pelaku yang diduga sebagai pengedar dan pengguna berhasil dibekuk petugas di lokasi berbeda Awalnya, petugas membekuk satu pelaku pemakai berinsial R di Kelurahan Kalumpang, kota Ternate Kemudian dari hasil pengembangan, mengarah ke pelaku berinsial J yang diduga sebagai bandar di Kelurahan Salahudin, Tabahawa, kota Ternate Tengah Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 0,5 kg tembakau gorilla Beredarnya tembakau gorilla di Maluku Utara perlu diwaspadai Terindikasi tembakau itu sudah beredar luas hingga ke luar kota Ternate Tapi yang perlu kita waspadai disini ternyata Peredaran tembakau gorilla di wilayah Maluku Utara sudah cukup memprihatinkan, sudah cukup banyak Berbukti dari penangkapan kita, kemudian informasi yang kita dapatkan Ternyata barang ini juga sudah masuk ke wilayah-wilayah di luar kota Ternate Sudah sampai menyebar ke wilayah-wilayah di obatnya di luar kota Ternate Kalau untuk tembakau gorilla sendiri ada berapa gram yang dibuangkan? Ada berapa banyak yang dibuangkan? Tembakau gorilla ada dua orang Awal tahun 2019, Direkturat Resersi Narkoba Polda Maluku Utara Telah mengungkap sembilan kasus Peredaran narkoba di Maluku Utara didominasi narkoba jenis ganja Berbeda dengan tahun sebelumnya yang lebih banyak sabu-sabu Ismail Sanghaji, Ainews, melaporkan Terima kasih